Presenter kondang sekaligus suami dari artis cantik Nagita Slavina Raffi Ahmad kali ini benar-benar disarankan dokter untuk istirahat total selama 6 bulan dari dunia hiburan. Benjolan kecil yang berada di leher dikabarkan mengganggu pita suara Raffi Ahmad. Namun, karena rentetan kontrak pekerjaan yang harus diselesaikan, Raffi Ahmad pun memilih untuk bekerja. Sang ibunda Raffi Ahmad, Ami Konita, khawatir akan kondisi sang anak. Mama Ami pun mengutarakan kekhawatirannya pada Awak Media. Selain Mama Ami, para netizen beranggapan bahwa penyakit yang Raffi Alami mirip dengan mendiang presenter Olga Syahputra. Lantas, bagaimanakah kondisi Raffi Ahmad saat ini? Ini dia. Ya pasti bahayalah gitu kan, pita suara gitu kan. Ngerinya nanti yaudzubillah minjalik. Artis sekaligus presenter Raffi Ahmad tengah terganggu kesehatannya. Raffi sendiri mengaku jika ia tengah sakit lantaran tumbuh benjolan di bagian leher seperti keloid. Akibatnya, pita suara ayah Raffi Ahmad ini terancam hilang. Namun setelah menjalani perawatan, Raffi disarankan oleh dokter untuk beristirahat total selama 6 bulan. Sayangnya, Raffi belum bisa memenuhi saran dokter itu. Sebab sebagai artis yang super sibuk, ia masih harus menyelesaikan sejumlah kontrak kerja. Walau masih sebatas benjolan, namun Mama Ami, Ibu, dan Raffi ditemui mengaku khawatir. Ya sih, akan dipikirkan sih nanti. Tapi kan kita harus betul-betul mencari dokter yang tepat dimananya. Karena kan kalau pita suara itu sangat riskan ya, rawan sekali. Kalau saya jadi seorang ibu, pastilah udah V, jangan terlalu capek, jangan ngambil terlalu ini banyak rejekimah, bismillah gitu kan. Cuma ya anaknya juga terlalu dari dulu juga memang pekerja keras gitu kan, ya gak bisa diem. Butuh isyarat, butuh isyarat. Fonis adanya benjolan di leher dan mengganggu pita suara Raffi memang cukup mengejutkan. Bahkan sejumlah netizen yang mengaku jika Raffi amat sakit, langsung melayangkan ingatannya kepada almarhum Olga Syahputra, Karib Raffi. Sebelum tutup usia, pada awalnya almarhum sempat menerita sakit di bagian leher, lantaran tubuh benjolan. Kala itu, kakak kandung mili Syahputra itu merasakan demam tinggi dan pita suaranya pun terganggu. Namun Raffi amat yang sempat ditemui buru-buru menjelaskan soal penyakit yang dideritanya. Akibat suaranya sudah overload, alias menggunakan suara keras secara terus-menerus dan berlebihan. Ya mungkin dia sudah selama mungkin 15 tahun, 20 tahun ini, nge-MC terus, mungkin setiap hari pekerjaannya pagi bicara terus sampai malam mungkin ada suatu apa ya, ada masalah lah di lehernya gitu. Harus di, harus istirahat aja karena udah. Diaknosa dokter apa? Diaknosa dokter ya harus istirahat. Gue nanya sama Raffi, salah tanggep, salah tanggep kok. Orang bukan yang kayak begitu ya, pita suara itu kan kadang kan memang jam kerja Raffi itu sangat padat. Ya melebihi, apa namanya, istirahatnya. Jadi ya seharusnya memang Raffi istirahat gitu. Dan ada treatment khusus buat Raffi supaya bisa memperbaiki itu semua. Kan gak hanya Raffi juga kok, banyak beberapa teman-teman presenter dan yang lainnya pernah mengalami mengenai pita suara gitu. Iya, penyakit memang bisa datang kepada siapa saja. Jika pula hidup yang tidak sehat serta melakukan aktivitas yang dijalani secara berlebihan dan bukan tak mungkin jika didiamkan, benjalan seperti kelewit di pita suara Raffi Ahmad bisa menjadi penyakit yang berbahaya. Itu sebabnya ketika disinggung soal keresahan netizen yang menyebut penyakit Raffi mirip dengan penyakit yang dirita almarhum Olga, pada awal-awal sakit, Mama Ami buru-buru bereaksi. Ya pasti bahayalah gitu kan, pita suara gitu kan. Ngerinya nanti ya bila menjalik terjadi dong, gak mau saya. Makanya nanti mau diperiksa dengan detail. Iya, khawatir kalau lagi sakit, dia pengennya supaya jangan sakit. Biar bisa, kan punya anak, punya istri. Jadi mudah-mudahan bisa sehat lagi. Bukan hanya Mama Ami, sejumlah rekan dan sahabat plus warganet pun berharap, Raffi Ahmad pada akhirnya menjalani pemeriksaan dengan lebih serius, sehingga kondisi kesehatannya pulih seperti sedia kalah. Kalau sekarang ada dikasih ramuan-ramuan, dikasih obat juga gitu, cuma nanti kita lihat nanti gitu. Tapi kalau ada pengurangan sih saya tetap suka kasih tahu dia, jangan terlalu banyak, apalagi bulan puasa kemarin gitu. Cuma ya anaknya ya pengennya kerja-kerja dan kerja, yaudah saya juga sebagai ibu gak bisa terlalu memaksakan, cuma ya atur-atur aja lah gitu. Ya aku berdoa mudah-mudahan bisa sembuh lagi, bisa kembali sehat lagi. Ya mudah-mudahan, aku saran aku sih mudah-mudahan bisa banyak istirahat juga, kalau lagi sakit, terus mudah-mudahan bisa menyayangi dirinya gitu. Jadi tahu ada waktunya kerja, terus ada waktunya istirahat gitu. Ya mudah-mudahan bisa istirahat yang cukup, biar bisa sehat lagi. Ya harus istirahat lah yang paling penting. Kalau dia operasi, belum tahu, ya harus kembali, ya apa ya bahasanya, susah lah bahasanya apa gitu. Mudah-mudahan sehat terus.